Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas topik Ada sebuah peluru Pecah menjadi dua setelah ditembakan Baik kita langsung saja Saya membacakan soalnya Jadi ada sebuah peluru ditembakan dari senapan dengan kecepatan 250 meter per second Dalam arah 53 derajat dengan horizontal Nah peluru pecah menjadi dua bagian Bermasa sama setelah 20 detik ditembakan Salah satu pecahan yang sesaat setelah ledakan Itu sama dengan 0 Dan jatuh partikal Pada jarak berapa dari senapan Pecahan yang lain tiba di tanah Nah baik Sebelum kita menyelesaikan Kita buat dulu sebuah sketch Jadi saya gambar dulu sketch Katakanlah ini adalah sebuah Bidang data Dalam arah sumbu horisontal Dan dalam arah sumbu Atau sumbu X Dan ini ada Dalam arah sumbu Y Nah Katakanlah ada peluru Saya buat dalam bentuk lingkaran saja Nah hal yang menarik di dalam Menyelesaikan soal ini Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Pecahan Peluru itu pecah setelah 20 detik ditembakan Nah ini yang menjadi satu inti persoalan di dalam Dalam soal ini Bahwa Kita tidak bisa menentukan Di mana posisi Peluru tersebut pecah Nah oleh karena itu sebelum kita menyelesaikan persoalan Maka kita harus menentukan dulu Di mana letak posisi Peluru tersebut pecah Nah satu-satunya informasi Yang Dapat kita Telusuri Yaitu Bahwa dia pecah setelah 20 detik Nah 20 detik itu berada di posisi Mana Nah itu yang sangat susah ditentukan Oleh karena itu Langkah awal yang kita harus Lakukan adalah Terlebih dahulu Kita menggambarkan Sebuah gerak parabola Sebuah gerak parabola Di mana Kita menganggap bahwa Peluru yang ditembakkan itu tidak Pecah Ya Jadi kita menggambarkan dulu Sebuah parabola Di mana Pada saat peluru ditembakkan Kita asumsikan bahwa Peluru itu tidak pecah Nah Kemudian patokan Berikutnya Yang paling mudah Untuk kita tentukan adalah Menentukan Tinggi maksimum Nah Kita harus menentukan dulu Tinggi apa Tinggi maksimum Artinya Berapa waktu yang dibutuhkan Andaikan peluru itu Tidak mengalami pecah Untuk mencapai tinggi Maksimum Sehingga bisa kita Tuliskan bahwa Misalkan disini adalah Nah Oleh karena itu Terlebih dahulu Kita harus menentukan Menentukan Waktu Untuk mencapai Tinggi maksimum Tinggi maksimum Atau H Waktu untuk mencapai Tinggi maksimum Atau H Jika Pelurunya Utuh Nah Tentu persamaan yang akan kita Gunakan Dalam hal ini adalah Misalkan Kita beri Simbol T0 Tentu sama dengan Venol Sin Teta Per G Venol Sin Teta Per G Nah Venolnya kita ketahui Sama dengan berapa 250 Nah Sin Teta berarti Sin 53 derajat Sin 53 derajat Itu total yang adalah 4 Per 5 Kemudian kita bagi 10 Jadi 4 per 5 Dibagi 10 Berarti Ternyata Sama dengan 20 detik Nah Ternyata Bahwa Dari hasil yang kita dapatkan Bahwa Peluru itu Pecah Pada saat dia mencapai Tinggi Maksimum Andaikan waktu Andaikan waktu Yang dibutuhkan Katakanlah Dia pecah Pada saat 10 detik Maka Peluru itu Berada Di Sebelah Kiri Daripada tinggi Maksimum Dan apabila Lebih Daripada 20 detik Maka Peluru itu Pecah Di Sebagian Sebelah Kanan Pada Titik H Tetapi Ternyata Di dalam Uji Ini Kita dapatkan Bahwa Untuk mencapai Waktu tinggi Maksimum Adalah 20 detik Dan di dalam Pernyataan Sol Dinyatakan Bahwa Peluru tersebut Pecah Setelah 20 detik Ditembakkan Nah Dengan demikian Skeksa Yang diatas Itu Kita Ubah Kita bisa Ubah Ya Kita bisa Ubah Karena pada saat Dia berada Di sini Ada dua Pecahan 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 Pertama Tentu Bergerak Katakanlah Pecahan Kedua Adalah V 2X Arahnya Ke Kanan Kemudian Pecahan Yang pertama Tentu Turun Ke Bawah Tanpa Kecepatan Awal Jadi Tanpa Kecepatan Awal Nah Kecepatan Pada saat Mencapai Tinggi Maksimum Sebelum Terjadi Pecahan Adalah Kita sebutnya Adalah VX Jadi VX Nah Dari gambar Dapat kita ketahui Bahwa Jadi Dari Skeca Dapat Dinyatakan Bahwa Untuk Komponen Sumbu Y Maka Sigma VY Itu Sama Dengan 0 Jadi Tidak Ada Tidak Ada Apa Momentum VY Atau Kita sebut saja VY Sama Dengan 0 Baik Untuk VY 1 Mau V2 Sehingga Nah Jadi Baik V2 E Tidak Ada Jadi Cuma Yang Ada V2 X Sehingga Dapat Dirumuskan Bahwa MVX Sama dengan M2 V2 X Jadi Jadi Ini Adalah Masa Peluru Sebelum Pecah Dengan Kecepatannya Kemudian Masa Peluru Kedua Setelah Mengalami Pecahan Dengan Demikian Kita bisa Tulis M Kita tulis Adalah M VX Nya Itu Tak lain Adalah V0 V0 Cos 5 3 V0 Cos 5 3 Sama Dengan M2 Karena Pecahannya Sama Berarti 1 per 2 M Dikali V2 X Oke Sehingga M nya Bisa Hilang Maka Kita Dapatkan Kecepatan V2 X Itu Sama Dengan 2 Kali V0 Cos 5 3 Sama Dengan 2 Kali 250 Jadi Cos 5 3 Itu Adalah 3 Per 5 Berarti Sama Dengan 250 Ini 5 150 Jadi 150 Sama Dengan 300 Meter Per Second Itu Adalah Kecepatan V2 X Sehingga V2 X Itu Atau Masa M2 Itu Akan Tiba Bukan Disini Ya Kecepatannya Melebihi Daripada Kecepatan VX Sehingga Dia Akan Bergerak Di Titik Sini Berarti Jatuhnya Di Titik Sini Oke Nah Misalkan Ini Kita Sebutnya Sebagai Katakanlah X 1 Kemudian Disini Adalah Terus Sampai Sini Adalah X 2 Nah Maka Jarak Maka Kita Bisa Dapatkan Bahwa X 1 Itu Adalah V 0 Cos 53 Dikali T 0 Ya T 0 Itu Adalah Waktu Yang Dibutuhkan Sampai Kesini Sama Dengan 20 Detik Nah Ini Kita Bisa Tulis V 0 Itu Adalah 250 3 Per 5 Dikali 20 Sama Dengan Berarti Ini 150 Sama Dengan 3000 Meter Oke Untuk X 1 Sedangkan Untuk X 2 Ya Tentu Tentu Adalah V 2 X Dikali T 0 Juga Kenapa Karena Tinggi Ya Ingat Ini Tingginya Ini Untuk Menentukan Biasanya Untuk Menentukan Kalau Misalnya Ada peluru Yang ditembakkan Secara Mendatar Maka Untuk Menentukan Waktunya Cukup Kita Menentukan Waktu Di Bagian Sumbu Y Juga Adalah Tenor Ya Berarti Kita Dapatkan 300 Dikali 20 Sama Dengan 6000 Meter Oke Dengan demikian Dapat Dikatakan Bahwa Jarak Ya Dengan Demikian Jarak M2 Atau Pecahan Peluru Yang Lain Ke Ke Senapan Adalah Kita Bisa Tuliskan X Sama Dengan X1 Ditambah X2 Yaitu 3000 Ditambah 6000 Sama Dengan 9000 Meter Oke Inilah Penyelesaian Soal Tentang Peluru Pecah Menjadi Dua Setelah Ditembakkan Semoga Penjelasan Ini Pembahasan Ini Mudah Difahami Pemangetahuan Fisika Semakin Mantap Dan Saya akhiri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah Pembahasan 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 Sama Pembahasan Terima kasih.